Tanggapi warga yang melakukan perbaikan jalan secara sesuadaya, Dinas PUPR Ponorogo angkat bicara. Pihaknya telah menginfantarisir jalan rusak tersebut. Namun untuk anggaran perbaikan jalan tersebut tahun ini belum ada. Warga Desang Rogung, Kecamatan Ngebel, Ponorogo melakukan perbaikan jalan secara mandiri pada hari minggu lalu. Aksi ini dilakukan sebagai respon terhadap kondisi jalan yang semakin memprihatinkan pasca terjadi longsor dua tahun lalu. Sehingga warga menutup lubang jalan dengan batu bekas material longsor. Aksi warga ini kemudian mencapai telinga pihak Dinas PUPR Ponorogo. Menurut Kabit Binamarga Dinas PUPR Ponorogo, Sintawati, pada tahun ini belum ada anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di akses menuju Telaga Ngebel dari Madiun. Anggaran yang tersedia tahun ini lebih difokuskan pada dana alokasi khusus DAK di wilayah wisata Ngebel, khususnya perbaikan jalan di desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, menuju Toyomerto, pupus sekitar 7 miliar rupiah, dan ruas jalan melilir bakalan sekitar 9,6 miliar rupiah. Sintawati juga menyampaikan harapan bahwa tahun depan perbaikan jalan di desa Ngerogung bisa ditangani. Namun untuk tahun ini belum ada kepastian terkait alokasi anggaran untuk desa Ngerogung. Untuk memang ada beberapa titik longsoran ya saat itu dan memang banyak sekali salah satunya di Ngerogung tersebut. Titik tepatnya di Kayu Mas, tidak salah longsorannya, dan memang hampir separuh mengerus badan jalan saat itu. Dan pada saat itu sudah kami tangani dulu dengan BBBD, penanganan sementara, agar tidak terjadi longsor lagi. Dan setiap tahun kami dari sisi teknis pasti menginventarisasi jalan-jalan mana yang memang perlu untuk diperbaiki atau di-overlay ulang. Seperti itu Mas. Terus tahun ini seperti apa? Apakah ada anggaran untuk kesana atau mungkin menunggu tahun depan? Untuk wilayah Ngerogung tahun ini mendapatkan dana DRK di ruas Gondowidho Toemarto kelanjutan dari PEN 2022 kemarin. Untuk titik di Ngerogung tersebut memang untuk tahun ini belum ada anggaran kesana. Harapan kami semoga memang ke depan atau tahun depan bisa segera ditindaklanjuti. Dan memang pembangunan jalan itu membutuhkan dana yang luar biasa besar. Infrasutur jalan terutama dan memang bertahap. Namun untuk tahun ini anggaran untuk perbaikan di titik tersebut belum ada. Semoga di tahun depan bisa terrealisasi. Tetap diusahakan? Ya, kami usahakan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Diketahui pada tahun ini guna perbaikan jalan dana lokasi khusus DAK sebesar 16,6 miliar rupiah dan dana lokasi umum DAU hanya 2,5 miliar rupiah. Anggaran perbaikan jalan itu tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 pemerintah menguncurkan dana sebesar 67,7 miliar rupiah dari DAK dan APBD 2023 untuk perbaikan jalan. Iga Patria, JTV, Ponorogo